Kalau kita biarkan saja, ketika mereka nantang berdebat, kita dah salah. Terubah saja lah kita, suluk saja lah kita, berzikir saja lah kita, biarlah nanti hilang sendiri-nya itu. Kalau ini prinsip kita, yang terjadilah nanti saat itu juga. Akan terjadi juga apa yang terjadi saat itu. Ketika mereka menguasai pemerintahan, apa yang mereka lakukan? Bukan, habis, diujinya, dibantainya para ulama-ulama al-sunnah wal-jamaah. Dan itu akan terjadi juga Pak. Kalau kelompok-kelompok sesat itu kita biarkan saja, dalam arti pembahamannya tidak kita luruskan. Mereka bikin buku, kita tidak bikin buku. Mereka bikin masjid, kita tidak bikin masjid. Mereka kuasai masjid, kita biarkan saja. Mereka bikin radio, kita tak bikin radio. Mereka sibuk mengajak, menyebarkan pemahaman sesatnya, kita diam aja. Pakai prinsip apa? Udah biarkan aja lah, kita ini hidup dunianya sebentar. Bupati, umpamanya, dari golongan yang sesat itu. Dilarangnya, tidak boleh lagi ada di kabupaten yang sepimpin ini istiwasah, tawasul, majid-majid, tidak boleh lagi ada kunut subuh, umpamanya. Tak ada lagi, tidak boleh pengajian cipat dua puluh. Apa yang kita bisa lakukan lagi? Gigit jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kemudian fakir miskin, duafa, disalurkan semua bekerjasama dengan sahabat-sahabat komunitas-komunitas dakwah. Anak-anak muda, bikers, dan lain sebagainya. Ibu-ibu. Bagi kita yang ingin selamat dari pendustak agama, menyatunya anak yatim, fakir miskin, khusus anak pesantren, supaya mereka bisa makan, hanya makan saja, mari kita support program mayasan tabung wakam umat dengan transfer ke Bank Riau Kepri Syariah. Nomornya 820-2166662 atau BSI 1010-966666 atas nama yayasan tabung wakam umat. Jangan lupa, sertakan kode transfernya 09 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya 0852-6541-6060 atas nama admin yayasan. Berkah selalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berada dalam kebenaran, katakanlah begitu. Atau kelompok al-sunnah wal-jamaah. Jawabannya ada. Jadi ketika Imam Abdul Hassan al-Asari itu masih dalam paham mutazilah, bukan berarti tidak ada ahlu sunnah wal-jamaah apa. Ada. Nah, cuman itu tadi masalahnya. Ahlu sunnah wal-jamaah yang ada pada waktu itu, yang dominannya adalah ahlu sunnah wal-jamaah yang, yang saya katakan tadi, lebih memilih untuk tidak menyerang, bertahan saja, dan menghindar saja. Jadi, karena menghindar, maka akhirnya, Akhidamu'tazilah inilah yang dominan saat itu. Jadi, bukan tidak ada ahlu sunnah wal-jamaah waktu itu, Pak. Ada. Tapi, karena tokoh-tokoh ahlu sunnah waktu itu, seperti Zakaria Ashaji tadi, atau murid-murid dari Imam Ahmad Muhammad, itu mereka lebih memilih untuk menghindar dari berdebat dengan orang-orang yang mutazilah tadi, atau yang punya pemikiran sesat itu. Makanya prinsip mereka waktu itu adalah, lebih baik kita tidak ikut berdebat, kita kucilkan saja orang itu. Coba, Bapak Ibu sekalian, kalau ada pemahaman sesat, tidak kita lawan, kita biarkan saja, kira-kira apa yang terjadi? Dua saja, hilang dengan sendirinya, atau dia akan menyebar terus? Contoh dekatnya beginilah, pemahaman wahabi salafi, kalau kita biarkan saja, ketika mereka nantang berdebat, kita sudah salah. Di rumah saja lah kita, suluk saja lah kita, berzikir je lah kita, biarlah nanti hilang sendirinya itu. Kalau ini prinsip kita, yang terjadilah nanti saat itu juga, akan terjadi juga apa yang terjadi saat itu. Ketika mereka menguasai pemerintahan, apa yang mereka lakukan? Habis, diujinya, dibantainya para ulama-ulama lusunna wal jamaah. Dan itu akan terjadi juga, kalau kelompok-kelompok sesat itu kita biarkan saja, dalam arti, pemahamannya tidak kita luruskan. Mereka bikin buku, kita tidak bikin buku. Mereka bikin masjid, kita tidak bikin masjid. Mereka tidak, mereka kuasai masjid, kita biarkan saja. Mereka bikin radio, kita tak bikin radio. Mereka sibuk, mengajak, menyebarkan pemahaman sesatnya, membahamannya, kita diamannya. Pakai prinsip apa? Udah, biarkan saja lah. Kita ini hidup dunia yang sebentar lagi. Berapalah nanti yang banyak ikut cuman. Berapa orang cuman yang tertipu. Biarkan saja lah. Nanti hilang sendiri. Kalau ini prinsipnya, yang kita pakai, walaupun kita alusunna wal jamaah, walaupun yang ada sama kita itu benar, jangan nanti disalahkan ketika mereka menggang kekuasaan, mereka memegang pihak-pihak yang mungkin bisa menekan kita, habislah kita. Dilarang, bupati umpamanya, dari golongan yang sesat itu. Dilarangnya, tidak boleh lagi ada di kabupaten yang sepimpin ini, istiwasah, tawasul, menjid-menjid, tidak boleh lagi ada kunun subuh umpamanya. Tak ada lagi, tidak boleh pengajian cipat 20. Apa yang kita bisa lakukan lagi? Gigit jari. Maka, ketika Imam Bula Sanal Asari hidup, ketika dia masih dalam pemahaman mutazilah itu, alusunna wal jamaah ada, bukan tidak ada, tapi mereka lebih berprinsip, menghindari. Menghindari, jangan diajak berdebat, kalau mereka ajak kita berdebat, tidak usah layani. Kucilkan saja, sampaikan saja mereka itu sesat, titik. Akhirnya apa? Tentu sudah, akhirnya pemahaman mutazilah itu menyebar, sampai mereka menguasai, khalifah waktu itu. Jadi khalifah itu, akhirnya mereka bisa jadikan mutazilah, pemahamannya, artinya bisa menyesatkan, bupati, camat, kepala desa, apa lagi? Bisa menguasai pihak kepolisian, akhirnya sudah. Akhirnya apa? terkucilkanlah, kelompok ahlus sunnah wal jamaah waktu itu. Maka ketika imam as'ari itu, keluar dari mutazilah, sadar bahwa mutazilah ini pemahamannya bermasalah, dan balik menyerang, maka harapan ahlus sunnah wal jamaah waktu itu, semuanya ke dia. Inilah yang kami tunggu-tunggu. Pendekar inilah yang kami tunggu-tunggu. Orang yang berani tampil ke depan, inilah yang kami tunggu-tunggu. Akhirnya, ketika ahlus sunnah wal jamaah itu tadi terpuruk namanya, lalu bangkit pendekarnya, yang dibawa oleh beliau ini, naik lagi ke atas, berubah 100%, jadinya mutazilah yang tersingkir. Nah, itu Pak. Jadi, singkatnya jawabannya, ada ahlus sunnah wal jamaah, tapi persoalannya mereka punya prinsip, tidak mau menyerang, kalau diajak berdebat mereka tidak layani, cukup kita pegang saja yang ada, jauhi mereka, sehingga akhirnya, mutazilah akhirnya mereka terseberluas, menguasai banyak lini, bahkan sampai menguasai khalifah waktu itu.